Hai kota tua Surabaya kota Pejuang Surabaya Halo guys Selamat siang apa kabar semua semoga sehat selalu kembali lagi di YouTube channel Radius KM 17 Motovlog sudut kota Oke barusan saya tadi melewati sebuah penjara yang bernama penjara Kalis sosok Surabaya dan sekarang menuju lokasi yang berdekatan di sekitar jebatan merah untuk kota tua Nah ada apa aja yang ada di dekat jembatan merah Mari kita lihat cek kira Nah ini guys Jembatan merah Plaza khusus krosir saya sering di saat kecil di usia 10 tahun sering diajak oleh bapak saya kesini untuk main-main dan untuk belanja yang saya tahu jembatan merah Plaza ini berdiri sejak tahun 1995 kalau saya tidak salah oke guys ya inilah uniknya kota Surabaya banyak sekali gedung-gedung tua yang bekas peninggalan sejarah di jaman dulu mungkin peninggalan kolonial Belanda nah itu yang mirip kepala ginco itu itu gedung saksi sejarah peperangan hari-hari Surabaya ya benar adanya kota Surabaya ini bisa disebut dengan kota pahlawan Terima kasih sudah mencinta sememb Oba mabrik Surabaya diserahkan ke VOC Ada juga sejarah nama Surabaya Tentang kota lama Surabaya Jenderal Malawi revolusi kemerdekaan Nah ada sebuah mobil replika guys Ayo kita kesana guys Keren 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 Ini peninggalannya Yang saya tahu itu Punyanya Jenderal Malawi Dari Inggris Ini plat nomornya unik SB723 Ya untuk kota tua Surabaya ini guys Ada sebuah mobil replika bekas peninggalan sejarah Jaman Inggris Menurut sejarahnya mobil ini sering dipakai oleh Jenderal Inggris Yang bernama Albertine Walter Southern Malawi Yang biasa disebut dengan Jenderal Malawi guys Jadi Jenderal Inggris Albertine Walter Southern Malawi Atau AWS Malawi ini Terbunuh Kalau tidak salah Tanggal 30 Oktober tahun 1945 guys Di Surabaya oleh hari-hari Suropoyo Tepat di depan gue Gedung Internatio Terima kasih telah menonton Nah dan ini Jembatan Merah Ini saksi bisu Saat peperangan juga Seat zaman Belanda Antara are-are Surabaya Berperang Dengan Para kolomial Belanda Saat itu guys Banyak sekali Mayat-mayat yang meninggal Yaitu warga sipil ya Yang berada di bawah Jembatan Merah ini Sudah sebuah kali Kali sangat besar Yang disitulah Mayat-mayat Dibuang Dibuang Sampai jumpa di bawah Dibuang -dibuang Dibuang Dibuang Jembatan Merah Jembatan Merah guys Saksi Sejarah Atau saksi isu Yang tidak terlupakan Sepanjang Masa Jembatan Merah Kota Tua yang ada di Surabaya ini Sebaiknya Antara jam 2 siang aja ya Sebab di waktu-waktu itu Sangat bagus untuk berselfie ya Bareng teman Kerabat Apalagi pacar Lebih seru tentunya Oke Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan bagian dari kota tua di Surabaya ini Sampai jumpa ya Dan Selamat menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih